Bismillahirrahmanirrahim Jadi itu Tontonan itu, remote kendali itu Di kita, sahabat Allah Jadi, hidup ini kan ada yang Pilihan, dan ada yang dipilihkan, sahabat Allah Kita dilahirkan dari keluarga Islam, itu Dipilihkan, sahabat Allah, kalau yang ini Kalau masalah remote control Itu pilihan kita, sahabat Allah Jadi, termasuk mati Mati itu pilihan kita, sahabat Allah Kita mau mati dalam keadaan khusnul khutimah Atau keadaan su'ul khutimah Nah, jadi Segala sesuatu itu Tergantung di Kita sendiri, sahabat Allah Apa kita berbahasa basi lama Kita langsung saja menuju videonya Let's go Assalamualaikum, sahabat Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, you have to Really watch this video Wow, ini sangat Memukau sekali, luar biasa ya Saya tadi nonton, bentar itu Udah mulai masuk emosi Nah, ini tonton saja Ini ada video judulnya Menangis dia Untuk pertama kali Dan setelah Nah, ini Pemilik channel anak soleh ini Ngeri kali, sahabat Ini wassarab, sahabat Aduh Keren, keren, sahabat Nampaknya ini beliau Ini pakar wassarab, sahabat Aklinya Bidangnya wassarab, sahabat Kalau saya Saya yang tahu Saya yang tahu Cuma Naam Lah Antum Anad Apa lagi Ini pakar sempat Pihil Pihil pun dikit Pihil Terus isim Apa lagi Isim dikit sekali Cuma Oke Langsung kita mulai Pertanyaan Ini Syekh Ma'asurawi ini Kemudian mencium Mencium Ya, saking senangnya gitu kan Mencium Anak kecil yang dari Malaysia Masya Allah Ini sudah ketentuan Kehendak Allah Alibda'u Fihil Alibda'u Ketentuan Sesuatu yang baru Hal yang baru Fihil Dalam ranah Anak kecil Kan memang Umur 9, 10, 11 tahun Itu kan Anak masih baru Belajar Alibbata'l Padahal Baru mulai masuk Sulalba'qorah Ngaji Tahsin Ini Diluar dari Biasanya Luar biasa Makanya namanya Ini Wow, luar biasa Harus simak Kalian semua Oke, ini sebentar lagi Videonya akan mulai Sobat Bukan akan mulai Dan mulai Tapi kita stop dulu Itu anak Usia 10 tahun Bacaan mantap Hapal Hapalan mantap Bacaan mantap Itu sebenarnya Di rahasianya Bukan di anak kecil Sobat Tapi di orang tuanya Sobat Jadi kita itu Cari tahu Itu dengan orang tuanya Apa yang beliau Amalkan Sobat Bagaimana metode Beliau mengajarkan Kepada anaknya Jadi tahu Bukan dengan anak Pastinya itu Rahasianya Orang tuanya Sobat Jadi itu Guru yang baik Itu adalah orang tua Sobat Dan Pondok pesantren Terbaik itu Adalah di rumah Sobat Warga Jadi sekolah Jadi sekolah itu Cuma berapa Persen Apalagi sekolah Konfesional Sekolah-sekolah SMP Biasa SMP Negeri Itu cuma berapa Sekali itu Presentasenya Mungkin cuma 0-0 Koma itu Sobat Jadi penyidikan Terbaik Terbiah terbaik Itu di rumah Sobat Terutama orang tua Sobat Karena Yang dihisap Nanti kan Orang tua Dihisap Anak Bukan gurunya Sobat Tapi orang tua Yang dihisap Masalah anak Masalah kita Masalah 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 Tahiya kabira Limutanafis Dawlat Malaysia Tahiya kabira Penghargaan Yang Yang agung Yang besar Untuk Bangsa Malaysia Untuk Pasal dari Malaysia Orang tua Malaysia Sobat Ahmad Azrai Masalah 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 Alhamdulillah Sobat Kita nonton Videonya Kan Kita Tidak Langsung Video Original Yang Sekitar Reaction Sobat Ngeri Yang Ada Saya Sedih Sobat Saya Tidak Mengerti Tidak Mengerti Apa Yang Dibicarakan Sobat Saya Tidak Mengerti Itu Bahasa Arab Sobat Jadi Kita Melihat Videonya Dari Anak Soleh Anak Soleh Ini Berantara Ini Kira-kira Seperti Masab Anak Soleh Seperti Masab Untuk Perantara Kita Mengerti Suatu Perkara Soleh Soleh Jadi Melalui Anak Soleh Karena Beliau Paham Mas Arab Eh Nasuk Tidak Beliau Sampai Merenung Menulis Kalam Hikmah Kata Dia Kamu Sampai Membuat Menangis Sheikh Al-Ma'sorawi Sheikh Tuh Tetua Ketua Daripada Quri Internasional Ketua Quri Internasional Soleh Dibuat Menangis Waduh Ini Mulai agak Merinding Ini Napanya Seru Sekalian Dan Ini Jangan Lupa Ini Wah Ke Malaysia Indonesia Mana Ini Alhamdulillah Malaysia Yang penting Masih Negara Tetangga Kita Negara Iman Kita Sakidah Jadi Jangan Mau Di Aduk Demba Dengan Negara Baik Dan Mereka Juga Saudara Kita Kita Cuma Dipisahkan Dengan Negara Tapi Kita Dikatkan Dengan Iman Kita Oke Langsung Kita Kamu Membuat Menangis Tetua Daripada Quri Dunia Allah Bisa Seperti Ini Masya Allah Alih Masya Allah Alah 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 Kata Dia Kita Tidak Pernah Menemukan Ini Selama Acara Mazamir Daud Dilangsungkan Membuat Hayat Alah Bat Betul 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 Kata D IBAN ab Menyambungkan Daripada Merespon Daripada Pakatan Hosen kita tidak real kenyataan, kita tidak memiliki seperti yang terjadi saat ini ini seharusnya yang viral seharusnya, bukan yang dikit-dikit nangis kan, mulai melakukan kata-kata baca surah Al-Rahman, yang terus baca ayat kursi, mana baca Anancur Ambur Adul kan, tapi Alhamdulillah hafal banyak, viral seperti itu seharusnya ada apa dengan media kita selama ini seharusnya ada apa dengan media kita saat ini oke, langsung lagi Allah Allah, kata dia kenyataan sungguh terjadi apa yang dibaca oleh Ahmad ini seperti daripada bacaan Al-Quran tafsirnya yaitu Ahmad membacakan Al-Quran dengan bacaan yang bagus sesuai tajwid makhajil huruf sifat-sifatnya dan tentu irama yang luar biasa masya Allah ini dia juga dibilangnya apa yang dibacakan Ahmad kita mendengar dari bacaan tersebut seperti seakan ayat Al-Quran itu turun di waktu itu di waktu dia membacakan seakan-akan ayat turun Allah Allah fi'lan ra'a mati'a ra'atun ra'i'a nyata fi'lan secara real dia membacakan dengan bacaan yang tenang dengan bacaan yang merdu apa yang dibawakan dari bacaannya daripada secara arti secara semuanya itu sesuatu yang baru semuanya dari cara berhenti berhenti dari ayat ke ayat menyambungkan ayat ke ayat itu semuanya baru hal baru dalam memulai bacaan juga hal yang baru sesuatu ini semua yang diberikan oleh Ahmad yang dipertahankan kepada kita dalam membacakan yang secara kata diwan juri ini nampaknya beliau channel nasoleh ini udah pasti sekali nih bahasa Arab sobat udah cocok jadi translator sobat kalau saya itu otomatis uyang kalau dengar apa yang mereka bicarakan mereka mereka ketawa saya nangis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati